Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup ini yaitu, di mana orang benar harus berada? Ada banyak orang yang berpikir bahwa orang benar harus selalu ada di gereja. Orang benar harus selalu ada di pelayanan. Sehingga ada istilah begini, kamu sudah bertobat ya? Kamu sudah lahir baru ya? Kok masih kerja sekuler sih? Kalau kamu sudah bertobat, kamu sudah lahir baru, harusnya full time dong buat Tuhan. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita pelajari dalam pelayanan hari-hari ini, dikenal istilah dikotomi full time dan part time. Dan seringkali orang membaginya seperti begini, kalau part time itu seperti langkah-langkah awal orang baru bertobat. Tapi nanti kalau sudah masuk pada langkah tingginya, dia pasti akan menjadi full time. Jadi kesannya bahwa full time itu selalu lebih hebat, daripada orang-orang part time. Tetapi saya percaya dalam panggilan Kristen, tidak ada istilah part time sama full time. Karena saya suka pakai istilah yang saya sering istilahkan, ini joke sebetulnya, seringkali saya pakai gini, kita ini semua sebetulnya over time buat Tuhan, maksudnya bukan part time lagi, bukan full time lagi, kita semua harus over time buat Tuhan. Artinya kerja habis-habisan buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan part time atau full time-nya, yang paling penting adalah full heart-nya. Apa artinya full time tapi part heart, dan apa artinya kita mau bilang, oh iya saya over time buat Tuhan, saya buat segala-galanya, tapi hati kita setengah-setengah. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang full heart buat Tuhan. Karena kalau dia full heart, otomatis dia akan full time buat Tuhan. Artinya gini, walaupun mungkin dia dalam kerjaan sekuler, tapi dari kerjaan sekuler dia itu, dia akan memuliakan nama Tuhan. Jadi apakah saudara seorang full time-nya, apakah saudara seorang part time-nya, itu bukan sesuatu yang sangat menentukan, tapi yang sangat menentukan, bagaimana terang Kristus menyalah, di tengah tugas tanggung jawab. Saudara, haleluya, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Semua program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang, orang kudus, di istana Kaisar. Nah ini menarik, karena kalau kita pelajari, kita ambil contoh perkara tentang Daniel. Siapa Daniel? Daniel adalah orang yang bertekad, untuk tidak menajiskan dirinya. Dia seorang yang hidupnya suci, di mana dia ada? Di istana Raja. Dan kita pelajari juga hidup Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf seorang yang takut berbuat dosa, seorang yang hidupnya dalam kebenaran. Di mana dia ada? Dia ada di rumah Potiphar, dan kemudian Tuhan angkat dia menjadi Raja. Lalu kita pelajari Daud, seorang yang hidupnya, hatinya berkenan kepada Tuhan. Di mana dia ada? Bertahun-tahun dia ada di istana Saul, dan Tuhan kemudian mengangkat dia menjadi Raja. Berarti orang kudus bukan hanya tempatnya di baik Allah, walaupun itu adalah tempat di mana orang-orang kudus diproses sama Tuhan. Orang-orang kudus bukan hanya ada di rumah-rumah ibadat, meskipun itu tidak bisa terpisahkan. Orang-orang kudus harus ada di rumah ibadat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sejarah Alkitab mencatat bahwa seringkali orang-orang benar Tuhan tempatkan di istana-istana Raja untuk membawa terang bagi bangsa, untuk membawa bangsa kembali ke arah yang benar. Kita lihat siapa Esther. Esther adalah seorang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjalan dengan doa dan puasa dalam hidupnya. Di mana dia ada? Ditempatkan Tuhan di istana Al-Haswerosh. Jadi dari sini kita bisa melihat orang-orang kudus, orang-orang benar, sering Tuhan tempatkan di istana-istana Raja. Sudah lihat dalam Filipi pasal 4, Filipi pasal 4, ayat 21-23, demikian firman Tuhan. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Ayat 22, perhatikan. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Orang-orang kudus, tetapi di mana mereka? Di istana Kaisar. Kasih karunnya Tuhan Yesus Kristus, menyertai rohmu. Nah, dari kalimat ini, menarik untuk kita pelajari hal-hal apa yang Tuhan taruh di sini. Yang pertama kita bisa belajar bahwa keberadaan orang kudus, bukan soal di mananya, tetapi apa yang dia kerjakan. Apa artinya orang kudus ada di istana Kaisar? Apa artinya orang kudus ada di parlemen-parlemen? Apa artinya orang-orang kudus, duduki jabatan-jabatan strategis sebagai menteri, sebagai direktur jenderal, sebagai sekretaris jenderal, apapun namanya, yang merupakan jabatan-jabatan strategis, tetapi kalau dia juga tetap berselingkuh, dia juga tetap hidup munafik, dia juga tetap hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, dia juga tetap hidup dalam korupsi, apa artinya? Karena keberadaan orang kudus bukan soal di mananya, tetapi apa yang dia kerjakannya. Karena hidup Kristen adalah hidup yang bersifat tanggung jawab. Karena Alkitab jelas bilang, kamu adalah terang dunia. Jadi Alkitab tegaskan bahwa hidup Kristen bukan soal siapa dia, tetapi soal tanggung jawabnya. Nah, kita seringkali mempersoalkan tempatnya di mana, ya kan? Masa kok orang benar kok masuk dalam dunia politik, misalnya? Banyak orang mempersoalkan, loh, masa kok orang-orang kudus kok di situ gitu? Tetapi sebaliknya, kita berpikir bahwa, ya orang-orang benar tempatnya harusnya ada di gereja dong. Betul, tetapi pertanyaannya, apakah orang gereja seringkali hidup dalam kebenaran? Apakah seringkali orang gereja dapat membawa terang Kristus dalam kehidupannya? Seringkali kita memang ada di gereja, tetapi munafiknya kita nggak bedanya seperti orang dunia. Ya kan? Ada banyak-banyak orang menyebut dirinya Kristen, dalam jabatan-jabatan yang strategis, pertanyaannya, Sudahkah dia menjadi terang? Sudahkah dia menjadi saksi? Sudahkah dia jadi berkat? Sehingga dia bukan hanya bangga dan berkata, oh, saya punya jabatan ini, saya punya jabatan ini. Sebaliknya, sebagian orang Kristen juga bangga. Oh, lihat dong, yang duduk di jabatan itu orang Kristen, loh. Ini bukan persoalan agama, saudara-saudara. Ini persoalan terang, ini persoalan tanggung jawab, ini persoalan bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Karena, saudara-saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, kalau orang ada di tempat tinggi, lalu membawa nama Kristus, tapi dia juga korupsi, itu justru mempermalukan nama Tuhan. Orang punya nama Kristen, punya jabatan yang tinggi, oh, menyebut nama Tuhan, tetapi hidupnya berselingkuh, hidupnya berjinah, hidupnya dengan kuasa kegelapan, yang kayak begini, justru mempermalukan nama Tuhan. Jadi, dari sini kita bisa belajar, bahwa keberadaan orang kudus, bukan soal dimananya, tetapi apa yang dia kerjakan. Karena Tuhan bisa tempatkan seorang di istana Raja, seorang bisa ditempatkan di istana Kaisar, seorang bisa ditempatkan sebagai sekretaris jeneral, sebagai direktur, sebagai apapun Tuhan bisa tempatkan, tetapi persoalannya, bagaimana dia bertanggung jawab, menjadi terang dan garam, di tempat yang Tuhan percayakan. Yang kedua, saya pelajari bahwa kalau Tuhan menempatkan orang-orang kudus, pasti ada maksud tertentu, pasti ada maksud tertentu. Kenapa Tuhan tempatkan Yusuf, di istana Raja pada saat itu? Jawabannya sederhana, untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa kelimpahan, karena waktu itu dunia sedang dilanda tujuh tahun kelimpahan, dan setelah itu tujuh tahun kekeringan. Karena ada orang benar, seperti Yusuf di istana Raja, apa yang terjadi? Dibuat sesuatu yang luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga dalam tujuh tahun masa kekeringan, tetap bangsa umat Allah ini, yang dipimpin oleh orang percaya ini, bangsa ini mengalami berkat-berkat Allah yang luar biasa. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan menempatkan orang-orang kudus, selalu dengan maksud tertentu. Setiap kita harus percaya, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Dan biar kita senantiasa berjalan dalam rencana Allah yang mulia itu. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari tentang kalimat Paulus, bahwa orang-orang kudus ada di istana Kaisar. Jadi yang ketiga, orang kudus di tempat-tempat yang penting, dituntut tanggung jawab yang berat. Karena Alkitab berkata, kepada mereka yang diberi banyak, akan dituntut banyak. Kita kadang-kadang mudah saja untuk berkata bahwa, wah, enak ya, Tuhan angkat dia dalam posisi yang baik. Enak ya, Tuhan angkat dia menjadi posisi yang penting. Bahkan tidak sedikit yang iri. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, perlu saya tekankan sekali lagi, bahwa orang-orang kudus di tempat-tempat yang penting, dituntut tanggung jawab yang berat. Bukan hanya tanggung jawab keagamaan di sini, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan. Karena ada banyak orang yang pikir, oh ya, saya kan duta-dutanya Kristus. Betul, tetapi duta-duta Kristus, bukan hanya mengerjakan dalam tanda petik pekerjaan Kristus, meskipun itulah yang Kristus kendaki, tapi jangan lupa, Kristus juga menekankan kita, untuk menjadi berkat, untuk menghibur yang susah, untuk mengangkat yang jatuh, untuk memberi makan buat yang lapar, untuk membuka mata yang buta, untuk memberi perjalanan bagi orang-orang yang timpang. Jadi dari sini kita bisa melihat, bahwa orang-orang kudus di tempat-tempat yang penting, dituntut Tuhan tanggung jawab yang berat. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita pelajari, bahwa keberadaan orang kudus bukan soal dimananya, tapi apa yang ingin ia kerjakan. Yang kedua pelajaran kita, bahwa Tuhan menempatkan orang-orang kudus dengan maksud tertentu. Dan yang ketiga, orang-orang kudus di tempat yang penting, dituntut tanggung jawab yang berat. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa orang-orang kudus di tempat-tempat yang penting ini, tetap harus bekerja sama dengan orang-orang kudus di tempat lain. Artinya apa? Kita harus saling bergandengan tangan. Jangan sampai ada dikotomi mayoritas dan minoritas. Jangan sampai kita berpikir begini, wah, saya ini kan orang yang diberkati Tuhan. Saya punya banyak pengikut. Siapa kamu? Tidak sedikit orang yang akhirnya mulai merasa, wah, saya superior. Saya ini kan lebih diberkati. Buktinya jabatan saya baik. Ah, mereka itu cuma ke gereja berdoa, berdoa. Lu masing-masing punya tugas tanggung jawabnya kok. Ada orang-orang gereja yang mendoakan pemimpin-pemimpin. Ada orang-orang gereja yang mensupport pemimpin-pemimpin. Marilah kita saling bergandengan tangan. Sudah saatnya bangsa ini tidak lagi dipecah dengan konsep mayoritas-minoritas. Sudah saatnya bangsa ini tidak lagi dipecah oleh keinginan segelintir-segelintir orang yang hanya mau menyombongkan diri dengan segala kekayaan, harta, jabatan, pangkat kedudukannya. Tapi saatnya kita saling bergandengan tangan. Orang percaya juga sama. Mari kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Mari kita saling mendukung satu sama lainnya. Karena saya percaya di mana ada kesatuan. Berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan. Haleluya. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Jika selain dilayan yang lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizatnya yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap seri yang sakit, setiap seri yang berbahan berat. Sudah-sudah ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan surah di dada. Dan kita doa Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbahan berat. Hamba doa buat setiap mereka yang dalam pergumulan. Bahkan setiap mereka yang bingung, Tuhan sebetulnya saya mau ditempatkan di mana. Bapak-Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Hamba doakan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh menjadi terang, boleh membawa arah bangsa ini kepada yang baik. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliahkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa anugerah berkat mujizat boleh terjadi. Haleluya. Amin. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, Kristus Allah juru selamat kita, sumber kemenangan kita, kota benteng kita yang membuat kita tidak akan goyah. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.